Hai tuan muda lovers kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 165 part 2. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak turun bro, tidak boloho, tidak celeno, tidak ololeho, dan pastinya tidak jadi kolor ijo. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau. Sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Babang Gondrong yang baru menjemput Kinanti nyetir sambil ngelamun. Kinanti yang duduk di sebelahnya jadi menatap heran. Kinanti pun lalu menggenggam lembut tangan Babang Gondrong sambil tanya. Mas Abhi kenapa? Kok dari tadi diam aja? Babang Gondrong awalnya gak mau ngaku. Namun tak lama Babang Gondrong akhirnya ngaku. Saya cuma. Masih kepikiran aja harusnya tadi itu saya yang jagain kamu. Saya yang lindungin kamu. Saya yang harusnya punya pikiran buat suruh hoang buat jagain kamu. Bukannya Radit. Kinanti sambil tersenyum lalu jawab. Mas Abhi gak telat kok kan selama ini Mas Abhi juga selalu kirim David atau driver jagain saya. Tadi itu cuma kebetulan aja suasananya serba mendadak lagi pula menurut saya Mas Abhi udah. Jadi suami yang keren kok. Karena setiap saya ada apa-apa. Mas Abhi yang paling panik dan paling mati-matian berusaha kasih yang terbaik untuk saya. Kinanti sambil tersenyum manis lalu kasih tanda hati pake dua jarinya. I love you Mas. Babang Gondrong pun akhirnya tersenyum dan jawab. Yaudah kalau gitu sekarang saya gak jadi ajak kamu ke kantor deh. Suasananya juga lagi gak enak kita pulang. Aja. Kinanti tercekat dan jadi bertanya heran. Kok pulang sih? Babang Gondrong lalu tanya. Emangnya mau kemana lagi? Kinanti lalu jawab. Lupa ya? Kita kan mau nengokin ini? Kinanti lalu mengusap lembut perutnya. Babang Gondrong pun tercekat. Oh ya. Oke, kita ke dokter sekarang. Babang Gondrong sambil tersenyum bahagia lalu melajukan mobilnya ke rumah sakit. Sementara itu Amanda dan Renderayang. Ada di tempat penitipan anak mau makan siang bareng. Mereka ternyata memesan makanan yang sama. Renderayang pun bukain kotak makanan Amanda dan memberikannya ke Amanda. Amanda jadi tersenyum dan bilang makasih sambil kemudian mulai menyantap makanannya. Sementara Renderayang terlihat galau malah aduk-aduk makanannya. Amanda pun jadi haran. Kok gak dimakan? Kenapa gak suka? Renderayang jawab. Enggak. Aku cuma lagi kepikiran sesuatu aja. Amanda makin heran dan bertanya. Soal apa? Renderayang sambil menghela nafas lalu tetap Amanda dan bilang. Tadi malam. Aku ngecek IG kamu. Dan ternyata kamu masih sama David masih saling follow ya. Amanda terhenyak dan jawab. Iya sih tapi aku sama dia gak pernah kontak lagi kok. Itu cuma follow dari dulu aja. Renderayang lalu bilang. Tapi aku yang gak nyaman. Aku. Tahu. David itu gak suka lihat kita jadian. Jadi aku yakin. Sampai sekarang dia masih suka ke poin IG kamu dan kalau ada kesempatan dia pasti bakal berusaha buat bikin kita putus. Jadi. Demi hubungan kita berdua aku mau kamu unfriend dan block IGnya David. Amanda kaget dan jadi bertanya heran dalam hati. Kenapa tiba-tiba Renderayang ngomong begini ya. Tapi dia memang serius banget cinta. Sama aku dia aja rela lakuin apa aja buat aku. Masa cuma unfriend IGnya David aja aku gak mau. Amanda pun lalu menatap Renderayang dan jawab. Yaudah aku unfriend dia. Amanda lalu ambil HPnya dan kemudian unfriend David. Renderayang pun langsung menghela nafas lengga. Sementara itu di tempat lainnya si keong racun dan itu yang baru dilamar Kevin terus berlari pergi. Namun si borong dong garing Kevin ternyata berhasil mengejarnya. Kevin sambil memegang tangan Anita lalu bilang. Anita. Sayang. Tunggu. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba ninggalin aku? Si keong racun Anita pun jadi bingung, panik dan serba salah. Maaf Kevin, aku gak bisa. Kevin kaget dan tanya. Gak bisa apa? Kamu gak bisa terima lamaran aku? Si keong racun Anita makin bingung dan malah bilang. Maaf Kevin, aku harus pergi. Si keong racun Anita pun lalu melepasakan tangan Kevin dan langsung berlari masuk ke mobilnya. Kevin pun kembali mengejar si keong racun Anita dan kemudian menggedor kaca mobil sambil tanya. Sayang. Kamu mau kemana? Sayang. Si keong racun Anita ternyata tidak menghiraukan ucapan Kevin dan malah mulai melajukan mobilnya, pergi ninggalin Kevin. Si boron dong garing Kevin yang tidak percaya ditinggalin. Anita jadi melongo bingung. Sementara itu Kinanti dan Babang Gondrong akhirnya sampai di rumah sakit. Babang Gondrong pun lalu menemani Kinanti USG bayi di dalam kandungannya. Dokter lalu bilang. Bayinya sehat nih pak bulimcah lagi. Kayaknya dia juga udah gak sabar mau ketemu papa mamanya. Babang Gondrong dan Kinanti pun jadi senang mendengarnya dan langsung mengucap syukur. Sementara itu, dokter lalu tanya. Mau lihat jenis kelaminnya gak kebetulan posisinya lagi bagus nih. Babang Gondrong dan Kinanti sama-sama melotot dan kemudian teriak kompak. Jangan. Dokter dan suster yang bantu dokter sontak jadi kaget. Namun tak lama mereka pun tertawa. Dokter lalu bilang. Bapak sama ibu ini lucu ya pasangan yang lain gak sabar pengentau jenis kelamin anaknya. Bapak sama ibu malah nolak. Dikasih tau. Babang Gondrong dan Kinanti malah nyengir dan tampak serba salah. Babang Gondrong pun lalu bilang. Masalahnya sebentar lagi kita mau ngerayain tujuh bulanan gender reveal, dok. Jadi nanti aja deh tahunya. Kinanti pun menimpali. Iya dok biar jadi surprise. Deokter pun tersenyum. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti kembali saling tatap bahagia. Di tempat lainnya. Si keong racun dan itu. Nyetir dengan wajah kalut dan bingung. HP terlihat bunyi terus. Ada panggilan masuk dari si borondong garing Kevin. Si keong racun dan itu yang emang belum siap ngomong ke Kevin jadi panik dan dengan sangar terpaksa lalu merjajt berkali-kali panggilan dari si borondong garing Kevin. Sementara itu Anna yang masih berada di kantor lagi menunggu gelisah. Tak lama Anna datang dengan langkah yang tampak terburu-buru. Pas lihat Anna, Anna pun lalu merapihkan bajunya dan dengan gayanya yang sok santai lalu bilang. Hai sayang. Namun Anna yang sedari tadi nungguin Anna malah cemberut dan bilang. Lama banget sih. Anna pun lalu cari-cari alasan. Sorry. Tadi agak macet di jalan. Anna sambil terus cemberut lalu tanya. Emang meeting apa lagi sih? Kok setiap hari kayaknya meeting terus? Herno. Jawab. Ya aku juga maunya gak gitu. Tapi gimana lagi dang kalau tiba-tiba ada yang hubungin aku. Di saat yang sama Bayu lewat. Herno pun lalu bilang. Kalau gak percaya tanya aja tuh si Bayu. Bayu yang sejak awal gak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain tentu kaget dan jadi bingung. Herno pun jadi bete dan langsung kasih kode ke Bayu. Bayu makin bingung dan dengan terpaksa akhirnya jadi. Ikutan bohongin Anna. Oh iya tadi lho ketemu Pak Firman ya aduh. Sorry bro. Gue lupa. Herno pura-pura marah ke Bayu. Ah parah lho. Hampir aja gue ribut sama bini gara-gara dikira bohong. Bayu pun jadi kekisah marni. Namun Rebo diam-diam kasih kode jempol ke Bayu sambil kemudian tanya ke Yana. Oh iya, katanya kamu bawa makanan ya? Anna yang masih kesal lalu jawab. Iya, ini aku udah masakin buat. Kamu. Rebo pun lalu bilang. Ya udah, kalau gitu kita duduk di kantin aja yuk. Kita makan bareng. Anna mengangguk. Mereka pun lalu beranjak ke kantin. Namun tiba-tiba di belakang Reno terdengar suara Natasha yang menyapa para karyawan yang ada di sana. Siang. Reno yang emang mengenali suara Natasha kaget dan langsung menoleh ke belakang. Reno pun jadi melotot melihat Natasha datang ke kantornya. Namun untungnya Natasha ternyata tidak melihat Reno yang lagi berjalan bersama Anna. Sementara itu Yang Martu dan Oma Rima lagi sibuk bikin daftar undangan buat acara tujuh bulanan kinanti-nanti. Tak lama Radit datang, baru pulang. Oma Rima pun jadi heran dan tanya. Loh Radit kamu dari mana? Radit lalu jawab. Aku habis dari kantornya Abhi, Oma. Yang Mada jadi ikut heran. Kamu ngapain ke sana? Kamu kan masih belum sembuh bener. Radit sambil tersenyum lalu kasih penjelasan. Tadi tuh aku sebenarnya mau ke tempat Dinda, tapi dikabarin sama orang suruhan aku kalau ada demo di depan kantornya Abhi. Pas aku lihat Kinan lagi dikerubunin masa, ya aku langsung tolongin Kinan. Oma Rima dan Yang Martu tentu saja kaget dan jadi cemas. Oma Rima pun lalu tanya. Astaga terus Kinan sekarang gimana? Radit jawab. Kinan gak apa-apa, Oma. Tadi juga udah ketemuan sama Abhi. Yang Martu lalu ikut nanya. Kok bisa sih Abhi gak jagain Kinan gitu? Si kumis lel Radit pun lalu sokasih penjelasan. Bukan gitu Yang. Tadi tuh suasananya caos banget. Mungkin Kinan terpisah sama Abhi. Oma Rima lalu jawab. Tapi untung kamu lewat sana ya. Oma Rima pun lalu memeluk Radit sambil bilang. Makasih ya Radit. Kamu udah jagain Kinan kayak gitu. Kinan kan lagi hamil gede gitu. Bisa bahaya kalau dia sampai kenapa-kenapa. Si kumis lel Radit lalu jawab. Udah jadi kewajiban aku, Oma. Kan Kinan juga adik ipar aku. Yang Martu jadi senang dan langsung bilang. Iya Radit. Yang bangga sama kamu. Tapi kamu sendiri gak apa-apa, kan? Gak ada yang luka, kan? Biasanya kan kalau dia mau gitu suka rusuh. Radit. Gelengkan kepala. Yang Marta pun jadi lega dan kemudian ikut memeluk Radit. Radit pun jadi tersenyum puas dan bicara dalam hati. Gimana rasanya abhimana? Aku yang jadi pahlawan sekarang karena selamatin Kinan dan anak dalam kandungannya. Bukan kamu. Kamu sekarang pasti sangat ngerasa gak berdaya. Lebay lu. Lagian semua kejadian di kantor babang gondrong itu emang rencana busuk lu semukan. Awas. Aja lu. Kalau sampai berani deketin Kinanti lagi. Mince sumpahin kermian lu. Sementara itu Reno yang melihat kedatangan Natsha di kantornya masih terlihat shock. Reno pun lalu buru-buru mengajak Ana makan di taman. Sayang kita makannya di taman aja ya, gak usah di kantin. Ana, tentu saja jadi bingung. Loh, kenapa sayang? Reno yang tidak ingin belangnya ketahuan lalu jawab. Ya biar ganti. Suasana aja. Kan aku boring makan di kantin terus. Di saat yang sama Natasha ternyata jalan ke arah Reno dan Nainer. Reno pun karuan jadi makin tegang. Mampus lu. Lagian kenapa sih lungga ada kapok-kapoknya jadi buaya buntung. Namun Reno yang emang banyak akal seperti emaknya, lalu buru-buru merangkul Ana dan langsung mengajaknya pergi. Ana pun makin bingung. Loh kok gak lewat depan? Reno sambil terus jalan dan merangkul Ana. Lalu bilang. Ia tadi tuh lantainya lagi dipel. Takut nanti kamu jatuh. Kita lewat pintu belakang aja. Reno pun lalu buru-buru mengajak Ana keluar lewat pintu belakang. Bayu yang ternyata lihatin Reno dan Nainer jadi geleng-geleng kepala. Tak lama setelah Reno dan Nainer pergi, Natasha muncul samperin Bayu. Hai bay. Reno mana? Bayu yang ingin melindungi Reno lalu jawab. Si Reno ada meeting di tempat lain. Natasha jadi haran. Namun Bayu lalu mengajak Natasha meeting. Mendingan kita bahas yang kemarin kepenting itu sekarang yuk. Natasha pun jadi mikir dan akhirnya mengangguk. Mereka pun lalu beranjak ke ruang meeting. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang baru periksa kandungan lalu mau pulang. Namun Kinanti lalu menatap Babang Gondrong yang lagi nyepir sambil bilang. Mas kita. Mampir dulu ya ke rumah papa. Babang Gondrong tercekat dan sambil terus nyepir lalu menatap Kinanti sambil tanya. Ngapain? Kamu nggak capek? Kamu harus banyak istirahatkan. Kinanti jawab. Cuma nganterin undangan tujuh bulanan saya kok mas. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan jawab. Yaudah. Tapi ingat, jangan lama-lama di sana. Kinanti pun jadi lega dan langsung anggukan kepalanya. Babang Gondrong pun lalu melajukan mobilnya ke arah rumah merkuanya yang doyan kawin itu. Nerissa yang masih berada di rumah Herman baru selesai masak. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Nerissa pun tercekat dan bergegas bukain pintu. Yang datang ternyata Kinanti dan Babang Gondrong. Nerissa jadi kaget. Begitu juga Babang Gondrong yang baru tahu jika Nerissa kini tinggal bersama Herman. Nerissa pun. Lalu berusaha mencairkan suasana dengan cara bertanya ke Kinanti. Kinan? Kok datang nggak bilang-bilang kebetulan ih mama baru aja masak kita makan bareng yuk. Namun Babang-Babang Gondrong yang masih kaget lihat Nerissa buru-buru memotong ucapannya Kinanti sambil tanya ke Merissa. Anda tinggal di sini? Bukannya Anda udah pisah ya sama papanya Kinan? Kinanti jadi nyengir. Sementara Merissa jadi. Kikuk dan akhirnya jawab. Ah iya sekarang kan Mas Herman nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nurusin. Ya siapa lagi yang peduli kalau bukan saya, kan? Babang Gondrong malah nyeletuk bete. Maksudnya Anda kumpul kebawah sama Herman. Merissa pun makin kaget dan jadi gede setengah eh dan sama Babang Gondrong. Namun Merissa yang emang tidak berani melawan hanya menunduk bingung. Sementara itu Kinanti. Lalu menyenggol Babang Gondrong sambil kasih kode ke Babang Gondrong untuk menjaga omongannya. Namun Babang Gondrong malah bilang. Loh bener, kan? Emangnya omongan saya ada yang salah? Kinanti pun jadi makin nggak enak hati sama Merissa dan akhirnya bilang ke Babang Gondrong. Mas Abhi udah don. Babang Gondrong pun akhirnya diam dan nggak ngomong lagi. Kinanti pun lalu menatap Merissa sambil. Kemudian memberikan undangan tujuh bulanan. Oh iya mah aku kesini mau kasih undangan tujuh bulanan aku nih. Mama sama papa datang ya. Merissa pun lalu ambil undangan sambil bilang. Wah nggak kerasa ya udah mau tujuh bulanan aja. Iya nanti mama datang sama papa kamu. Dari celah pintu yang terbuka, tiba-tiba Merissa melihat di seberang jalan ada yang lihatin dia lagi. Merissa pun kaget dan jadi kesal. Aku harus tahu siapa dia. Saat itu juga Merissa lalu terobos Babang Gondrong Kinanti dan bergegas mengejar orang yang tadi ngeliatinnya. Kinanti dan Babang Gondrong pun kaget dan jadi haran. Kinanti lalu tanya. Loh, mah? Mama mau kemana? Merissa, tidak menghiraukan ucapan Kinanti dan malah keluar dari pekarangan rumah Herman. Kinanti dan Babang Gondrong pun jadi saling menatap bingung. Sementara, itu Merissa yang sudah berada di luar lalu mau menyeberang jalan. Di saat yang sama dari satu arah ada mobil melaju dengan kecepatan yang super edun dan dibarengi dengan suara klakson yang kenceng banget. Merissa pun jadi panik dan mau lihat ke arah mobil, panik sendiri. Merissa mau lari, mau lanjut menyeberang jalan. Namun kakinya malah kepelitek. Merissa jadi kesakitan dan langsung terjatuh. Babang, Gondrong dan Kinanti yang melihat semua itu karuan jadi cemas. Sementara Merissa yang sudah terkapar akhirnya hanya bisa menjeret histeris. Untungnya si pengendara mobil berhasil menghentikan laju mobilnya. Si pengendara mobil pun lalu keluar dari dalam mobilnya sambil langsung ngomelin Merissa. Heh, lu mau mati ya di tengah jalan gitu. Merissa yang masih shock dan panik tidak menjawab. Babang, Gondrong dan Kinanti pun lalu bergegas menghampirinya. Mah mama gak apa-apa. Ayo, mah. Aku bantu berdiri. Kinanti lalu membantu Merissa berdiri sambil kemudian menatap ke si pengendara mobil. Maaf, pak maafin mama saya. Babang Gondrong tercekat dan langsung bilang ke Kinanti. Ngapain kamu yang minta maaf sih? Kinanti jadi bingung. Begitu juga Merissa. Sementara Babang Gondrong malah menatap. Pengendara mobil sambil bilang. Omelin aja tuh pak. Emang dia main lari ke tengah jalan gitu aja? Kinanti kaget dan langsung bilang ke Babang Gondrong. Mas Abhi udah don't. Kasihan mama kan. Merissa yang tidak ingin diomelin pengendara mobil lalu sok mengerang kesakitan. Pengendara mobil pun jadi menghela nafas dan akhirnya bilang lain kali hati-hati, bu. Merissa, tidak menjawab dan malah terus mengerang kesakitan. Si pengendara mobil pun jadi bete, masuk lagi ke dalam mobilnya dan mobil pun melaju pergi. Merissa jadi sedikit lega. Sementara itu Kinanti yang emang gak tega melihat keadaan Merissa lalu memapah Merissa ke rumah. Babang Gondrong pun jadi gak tega melihat Kinanti dan akhirnya membantu Kinanti memapah Merissa. Kerini yang ada di seberang jalan dan sedari tadi melihat semua. Itu dari balik pohon jadi berguman girang. Syukurin. Jatuhkan? Kerini pun lalu memicing melihat Kinanti dan Babang Gondrong. Kerini lalu bertanya dalam hati. Ngapain sih Kinan sama suaminya kes ini? Kerini lalu keluarin teropong kecil dari kantung jaketnya dan ngintip penasaran. Babang Gondrong dan Kinanti lalu membawa Merissa masuk ke dalam rumah dan mendudukannya di sofa. Kinanti lalu tanya. Mama kenapa sih tiba-tiba lari gitu ke tengah jalan? Merissa sambil menahan sakit lalu jawab. Mama tadi mau ngejar seseorang, Kinan. Mama ngerasa ada yang pantau mama di seberang jalan tadi. Kinanti jadi haran. Maksud mama gimana? Merissa pun lalu jawab. Kinan selama ini mama tuh banyak ngalamin kejadian aneh di sini. Mama kayak diteror gitu. Bahkan terakhir kali, baju-baju mama itu ada yang guntingin. Kinanti dan Babang Gondrong jadi saling tatap heran. Sementara Merissa yang lagi ketakutan lalu melanjutkan ucapannya. Apa jangan-jangan arwahnya Kerini? Nggak tenang ya terus ganggu mama. Babang Gondrong yang denger cerita Merissa jadi ketawa ngakak dan langsung berkata ketus. Itu sih karena anda ketakutan sendiri tinggal serumah tanpa nikah sama Papa Herman. Jadi ngerasa dosa dan parno sendiri gini, kan? Merissa pun jadi makin gede mendengar ucapan Babang Gondrong yang malah meledeknya. Sementara Kinanti lalu bilang. Tuh kan mah bener yang aku bilang waktu itu kan. Mama tuh cuma tertekan aja karena mama tinggal di sini sama Papa tanpa ikatan apapun. Mendingan mama bicarakan ini sama Papa deh. Kalau ya mama sama Papa mau rujuk, aku nggak apa-apa. Merissa malah jadi kesel. Dan bilang. Tapi Kinan. Mama itu nggak stress. Nggak menghayal juga. Bener-bener ada yang teror mama. Mama mau obatin kaki mama dulu. Kalian pulang aja deh. Babang Gondrong pun jadi kesel karena Merissa malah mengusirnya. Emang kita di sini nggak mau lama-lama kok. Ayo, Kinan. Babang Gondrong pun lalu mengajak Kinanti pergi. Merissa pun lalu menatap jadi menatap kesel sambil kemudian berguman. Kesel. Aku yakin kok tadi ada yang ngawasin aku. Tapi siapa dia? Merissa sambil menahan sakit jadi mikir. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti akhirnya sampai rumah. Yang Mertu dan Omarima lalu menyambut kedatangan mereka dan tanya hasil pemeriksaan dokter. Apa kata dokter anak kalian cewek atau cowok? Kinanti jawab. Kita berdua sengaja nggak mau tahu, Yang. Biar jadi kejutan aja. Yang. Mertu pun jadi tersenyum dan langsung memegang perut Kinanti sambil bilang. Yang rasa si anak kamu cewek ya. Apalagi yang lihat kamu ini makin cantik dan makin glowing aja. Semua pada tersenyum, kecuali si keong racun dan itu yang terlihat jamudut bin murukusunung. Si keong racun dan ini tap pun lalu berkata dalam hati. Aku nggak boleh nyerah aku harus bisa membalikan keadaan ini. Anak dari Reno harus. Jadi waris harta keluarga Sudija. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita terpaksa mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan si keong racun dan itu di acara tujuh bulanan nanti. Apaku misleleradit akan membantu rencana jahatnya si keong racun dan itu. Terus kira-kira mereka berhasil nggak ya melakukan ulah jahatnya itu. Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat. Yang baru gabung. Sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak turun bro, tidak boloho, tidak celeno, tidak ololeho, tidak jadi kolor ijo. Dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.